Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan ahlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan ahlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Zubair bin Awam adalah salah seorang sahabat yang mulia. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun ia belum meninggal dunia. Ia salah seorang dari 6 ahli syuruh yang memusyawarakan pengganti halifah Umar bin Hattab. Ini merupakan pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya. Zubair merupakan keponakan dari Ibunda Hadijah karena ayahnya adalah saudara laki-laki sang umul mukminin. Adapun ibunya adalah bibir Rasulullah SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib. Nasab laki-laki Quraishi ini adalah Zubair bin Awam bin Huwailid bin Asad bin Abdul Uza bin Kushai bin Kilab al-Qurashi al-Asadi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, Hawari, teman-teman setia. Rasulullah SAW. Hawari Rasulullah SAW ini dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah, masuk Islam di Mekah saat berusia 15 tahun melalui perantara Abu Bakar S. Siddiq. Tentu saja keislamannya menimbulkan kemarahan orang-orang kafir Quraishi, terutama dari kalangan keluarganya. Pamannya menggulung badannya dengan tikar, lalu dipanaskan dengan api agar ia kembali ke agama nenek moyangnya. Namun dengan keyakinan yang kuat ia katakan, aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam dua kali hijrah. Hijrah ke Habasyah lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Musab. Kedudukan Zubair bin Awam, orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah adalah Zubair. Dari Aurah dan Ibnu Al-Musayib keduanya berkata, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa tersebut terjadi saat Rasulullah SAW diganggu, lalu ia menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang mengganggu Nabi. Hawari Rasulullah SAW Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda di hari perang Ahzab, Siapa yang akan memerangi Bani Kuraidah? Zubair menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau kembali bertanya, siapa yang akan memerangi Bani Kuraidah? Zubair kembali merespon, saya lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap Nabi memiliki Hawari, teman-teman setia, dan Hawariku adalah Zubair. Malaikat Jibril tampil dengan fisik Zubair bin Awam di perang Badar. Dari Aura bin Zubair, Zubair mengenakan mantel kuning di hari itu, lalu Jibril turun dengan menyerupai Zubair. Di perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan, lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah, beliau berkata kepadanya, perangilah mereka wahai Zubair. Lalu orang itu menjawab, aku bukan Zubair. Akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair, untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Zubair bin Awam dalam beberapa pertempuran, Zubair ikut dalam perjalanan hijrah ke Habasyah dua kali. Kemudian ia kembali, untuk mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah, hingga tidak satupun peperangan yang tidak ia ikuti. Banyaknya bekas luka pedang dan tombak di tubuhnya adalah bukti keberanian dan kepahlawanannya. Seusai perang Uhud, dan pasukan Quraisyid sedang dalam perjalanan pulang ke Makkah, Zubair dan Abu Bakar diperintahkan Rasulullah memimpin kaum muslimin mengejar mereka agar mereka menganggap kaum muslimin masih mempunyai kekuatan, sehingga mereka tidak berpikir untuk menyerbu Madinah. Abu Bakar dan Zubair membawa 70 tentara muslim. Sekalipun Abu Bakar dan Zubair sebenarnya sedang mengikuti satu pasukan yang menang perang dan berjumlah jauh lebih besar, namun kecerdikan dan siasat yang dipergunakan keduanya berhasil mengecoh mereka. Mereka menyangka bahwa pasukan yang dipimpin Abu Bakar dan Zubair adalah pasukan perintis dan di belakang pasukan ini masih ada pasukan yang jauh lebih besar. Tentu saja ini membuat mereka takut. Mereka pun mempercepat langkah menuju Makkah. Di perang Yarmuk, Zubair memerankan satu pasukan tersendiri. Ketika banyak prajuritnya yang lari ketakutan melihat jumlah pasukan Romawi yang begitu banyak, ia berteriak, Alohu Akbar, lalu menyerbu pasukan Romawi sendirian dengan pedangnya. Ia sangat rindu untuk syahid. Ia berkata, Tala bin Ubaidillah memberi nama anak-anaknya dengan nama Nabi padahal tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Karena itu, aku memberi nama anak-anakku dengan nama para syuhada dengan harapan mereka syahid. Ada yang diberi nama Abdullah dari nama Abdullah bin Jahsi. Ada yang diberi nama Munzir dari nama Munzir bin Amru. Ada yang diberi nama Urwah dari nama Urwah bin Amru. Ada yang diberi nama Hamzah dari nama Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang diberi nama Jafar dari nama Jafar bin Abi Talib. Ada yang diberi nama Musab dari nama Musab bin Umair. Ada yang diberi nama Halid dari nama Halid bin Said. Seperti itulah, semua anaknya diberi nama dengan nama-nama para syuhada dengan harapan bisa syahid seperti mereka. Ia sangat percaya dengan kemampuannya di medan perang dan itulah kelebihannya. Meskipun pasukannya berjumlah seratus ribu prajurit, namun ia seakan-akan sendirian di arena pertempuran. Seakan-akan dia sendiri yang memikul tanggung jawab perang. Keteguhan hati di medan perang dan kecerdasannya dalam mengatur siasat perang adalah keistimewaannya. Ketika pengepungan terhadap Bani Quraizah sudah berjalan lama tanpa membawa hasil, Rasulullah menugaskan Zubair dan Ali bin Abi Talib. Keduanya berdiri di depan benteng musuh yang kuat dan berkata, Demi Allah, mari kita rasakan apa yang dirasakan Hamzah. Atau, akan kita buka benteng mereka. Keduanya melompat ke dalam benteng. Dengan kecerdasannya, ia berhasil membuat takut orang-orang yang berada dalam benteng dan berhasil membuka pintu benteng sehingga pasukan Islam berhamburan menyerbu ke dalam benteng. Di perang Hunain, suku Hawazin yang dipimpin Malik bin Auf menderita kekalahan yang memalukan. Tidak bisa menerima kekalahan yang diderita, Malik beserta beberapa prajuritnya bersembunyi di sebuah tempat, mengintai pasukan Islam, dan bermaksud membunuh para panglima Islam. Ketika Zubair mengetahui kelicikan Malik, ia langsung menyerang mereka seorang diri dan berhasil mengobrak abrik mereka. Rasulullah sangat sayang kepada Zubair. Beliau bahkan pernah menyatakan kebanggaannya atas perjuangan Zubair. Setiap nabi mempunyai pembela dan pembela ku adalah Zubair bin Awam. Perselisihan antara para sahabat. Sebagaimana telah masyur dalam sejarah, terjadi perselisihan antara para sahabat nabi SAW tentang tuntutan hukum terhadap pembunuh Usman bin Afan. Perselisihan yang mengakibatkan peperangan di antara mereka karena disusupi oleh orang-orang yang mengadu domba. Perselisihan ini sekaligus ujian bagi kita, apakah kita akan menjadi penjelas sahabat nabi atau kita tetap menghormati mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya telah memuliakan mereka. Ini adalah di antara takdir-takdir Allah yang terjadi kepada para hambanya. Sebagaimana terjadi kepada Bapak kita, Nabi Adam AS. Lantaran Allah menakdirkan agar manusia menetapi bumi sebagai tempat tinggal mereka, Allah takdirkan nabi Adam melakukan suatu perbuatan yang menyebabkannya dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. Lalu apakah kita akan menjelan nabi Adam dengan mengatakan, seandainya nabi Adam tidak memakan buah hudi, pasti kita sekarang tidak perlu merasakan beratnya cobaan di dunia, kita pasti sekarang sedang menikmati indahnya tinggal di surga. Tentu kita tidak akan mengatakan demikian, sama halnya kita tidak menjelap para sahabat nabi dan melupakan keutamaan-keutamaan yang telah Allah dan Rasulnya sematkan untuk mereka. Kita hanya katakan, kalau takdir terjadi telah ditetapkan, akal pun jadi hilang. Saat terjadi perselisihan antara sahabat tersebut, dua orang ahli syuroh dan termasuk orang yang dijamin masuk surga, yaitu Talah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam berada di pihak yang berseberangan dengan Ali bin Abi Talib. Kedua orang sahabat nabi ini, bertolak dari Mekah menuju Basrah di Irak untuk menuntut ditegakkannya hukum atas para pembunuh Usman. Peristiwa itu terjadi pada tahun 36 Hijriah, puncaknya terjadi perang Jamal. Berlinang air mata Ali bin Abi Talib melihat sekedup Ibunda Aisyah berada di tengah medan perang. Lalu ia berteriak kepada Talah, Wahai Talah, apakah engkau datang untuk memerangi pengantinnya Rasulullah, sementara istrimu aman berada di rumah. Lalu Talah pun terperanjat dengan ucapan tersebut, ia berlari dari medan fitnah, namun sebuah anak panah lepas dari busurnya dan tepat menyasar urat kakinya. Karena pendarahan dari luka tersebut, setelah beberapa waktu, Talah pun wafat. Ali juga mengingatkan Zubair, Wahai Zubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat, suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah s.a.w. Saat itu kita berada di suatu tempat, Rasulullah bertanya kepadamu, Wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Kau jawab, Bagaimana bisa aku tidak mencintai anak dari pamanku, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan dia seagama denganku. Beliau melanjutkan sabdanya, Demi Allah Wahai Zubair, sungguh engkau akan memeranginya dan saat itu engkau berada di pihak yang keliru. Zubair mengatakan, Aku ingat sekarang, dan aku hilaf dari pesan beliau itu. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu. Setelah pergi dari perang fitnah itu, akhirnya saat sedang salat, Zubair wafat dibunuh oleh seorang pengkhianat yang bernama Amr bin Jurmus. Dalam perselisihan yang terjadi antara para sahabat nabi ini, penulis mengingatkan agar para pembaca tidak sembrono dalam bersikap sehingga mendudukan sahabat nabi tidak pada kedudukan yang layak untuk mereka, sebagaimana yang telah Allah dan Rasulnya tempatkan mereka pada kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Apa yang terjadi pada mereka adalah bagian takdir Allah yang Allah sendiri paling tahu akan hikmah-hikmahnya. Rasulullah SAW bersabda, Bintang-bintang itu sebagai penjaga langit, apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku, apabila aku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka, fitnah dan pembunuhan. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku, apabila sahabatku telah pergi, meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Hadis Riwayat Muslim Wafatnya Zubair bin Awam Zubair bin Awam wafat pada bulan Rabiul awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Ia dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus. Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Muqminin Ali bin Abi Talib. Ia mengatakan, nerakalah bagi pembunuh putra Safya ini. Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali pun menciumi pedang tersebut sambil berure air mata, lalu berucap demi Allah, pedang yang membuat pemiliknya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai Hawari. Setelah jasad Zubair dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair. Sungguh aku berharap bahwa aku, Talah, Zubair, dan Usman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas balai-balai. Quran Surah Al-Hijr 47 Ali menatap kubur Talah dan Zubair sambil mengatakan, Sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah SAW bersabda, Talah dan Zubair berjalan di surga. Semoga Allah senantiasa meridai dan merahmatimu wahai Hawari Rasulullah SAW dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Sifai Sifat Zubair bin Awam Ia seorang yang berudi tinggi dan berahlak mulia. Keberanian dan kepemurahannya bagai dua kuda yang digadaikan. Ia seorang pebisnis sukses. Harta kekayaannya melimpah ruah. Semuanya ia dermakan untuk kepentingan Islam hingga saat mati mempunyai utang. Kedermawanan, keberanian, dan pengorbanannya bersumber dari sikap tawakalnya yang sempurna kepada Allah. Karena dermawannya, sampai-sampai ia rela mendermakan nyawanya untuk Islam. Ia ahli menunggang kuda dan memiliki keberanian, sejak kecil. Bahkan, ahli sejarah menyebutkan bahwa pedang pertama yang dihunuskan untuk membela Islam adalah pedang Zubair bin Awam. Di masa-masa awal, saat jumlah kaum muslimin masih sedikit dan masih bermarkas di rumah Arkham, terdengar berita bahwa Rasulullah terbunuh. Zubair langsung menghunus pedang lalu berkeliling kota makah laksana tiupan angin kencang, padahal usianya masih muda belia. Yang pertama kali dilakukannya adalah mengecek kebenaran berita tersebut. Seandainya berita itu benar, ia bertekad menggunakan pedangnya untuk memenggal semua kepala orang-orang kafir kuraisi atau ia sendiri yang gugur. Di satu tempat, di bagian kota makah yang agak tinggi, ia bertemu Rasulullah. Rasulullah menanyakan maksudnya, ia menceritakan berita yang ia dengar dan menceritakan tekadnya. Maka, beliau berdoa agar Zubair selalu diberi kebaikan dan pedangnya selalu diberi kemenangan. Itulah kisah Az-Zubair bin Al-Awam salah seorang sahabat nabi yang mulia, dikenal dengan kisah keberanian dan kedermawanannya. Tentunya banyak pelajaran dan hikmah yang patut diteladani dari sosok Az-Zubair bin Al-Awam. Supaya bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam membela kebenaran dan rajin bersedekah. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.